...pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Ferdi Sambu baru saja difonis hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023 kemarin. Jika Ferdi Sambu tak puas dengan fonis tersebut, dirinya mempunyai kesempatan untuk menempuh langkah hukum mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Namun harapan untuk meringankan fonis mati itu dinilai sulit terwujud. Hal itu disampaikan oleh hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Adjani Sulfa pada Selasa 14 Februari 2023. Dikutip dari Kompas.com, menurut Eva, jika dilihat dari amar putusan Majulis Hakim, harapan Sambu untuk mendapatkan keringanan hukuman tidak mudah diwujudkan. Sebelumnya, Majulis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis mati terhadap Sambu. Hakim Wahyu menyatakan terdapat sejumlah hal yang memberatkan dalam putusan terhadap Ferdi Sambu. Setelah pembacaan fonis terhadap Sambu selesai, Majulis Hakim melanjutkan pembacaan putusan terhadap istrinya Putri Chandrawati. Putri Chandrawati dinyatakan terbukti secara sah bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Fonis Majulis Hakim itu lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pada selasa 17 Januari 2023, JPU menuntut Ferdi Sambu dengan pidana penjara seumur hidup. Sehari kemudian, JPU menuntut Putri dengan pidana penjara selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan berencana. Saat ini, kuasa hukum keduanya menyatakan akan mempelajari putusan Hakim dan mengambil keputusan apakah akan mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambu SHSI KMH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Video.